Intro Ya selamat siang pemirsa bersama saya Bobi Salim mengembarkan langsung dari studio 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riyad Sabtu 27 Januari lalu Universitas Islam Riau telah melaksanakan wisuda periode pertama di tahun 2018 Sebanyak 1.001 mahasiswa dikukupkan baik dari program sarjana maupun program pasca sarjana Berikut liputannya Sabtu 27 Januari lalu Universitas Islam Riau telah melaksanakan rapat senat terbuka dalam rangka wisuda ahli media periode pertama di tahun 2018 Acara ini sendiri dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. Syafrinaldi Sebanyak 1.001 mahasiswa dikukupkan baik dari program sarjana maupun pasca sarjana Dalam kesempatan kali ini beliau juga menjelaskan apa saja upaya yang sudah dilakukan Universitas Islam Riau guna mencapai visi UIR Unggul 2020 Internal kita adalah menambah jumlah dokter menambah jumlah guru besar meningkatkan akreditasi prodi semaksimal mungkin barang SGA dan juga meningkatkan program studi akreditasi institusi Pertukaran dosen juga kita lakukan mendapatkan riset bersama pun atau joint riset juga kita lakukan untuk mencapai visi UIR 2020 tidak hanya di Asia Tenggara tapi sampai ke Asia bahkan ke Eropa Acara wisuda juga dihadiri beberapa anggota senat salah satunya Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau atau YLPI Riau Dr. Nurman Dalam kata sambutan beliau menjelaskan program apa saja yang sedang dijalankan YLPI guna meningkatkan akreditasi lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya khususnya Universitas Islam Riau khusus untuk fakultas kedokteran tinggal selangkah lagi karena berkaitan dengan SDM yang saya dengar informasinya dari tim kerja kita tiga orang lagi kalau ini lengkap kita akan mendapatkan kesempatan untuk membuka program studi kedokteran gigi kemudian juga dalam waktu dekat saya akan menjajaki ada tawaran kerjasama bagi hasil untuk pendirian rumah sakit yang ketiga adalah pendirian mal kooperasi seri A ada lantai dua dan lantai tiga disini nanti semua kebutuhan ATK sembako dan berbagai kebutuhan mahasiswa itu bisa dibeli di mal ini ini akan kita bangun disini dalam rangka mempercepat kesejahteraan kita yang terakhir adalah pengembangan pasan tren terpadu jadi pasan terpadu ini nanti khas bisa memahami kitab kuning kitab gundol itu ini khasnya terpadu ada disana pertanian ada perikanan ada peternakan ada perkebunan ini kita kembangkan di lahan kita sudah tersedia 54 hektare ya pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya audio visual vikom universitas islam riau atau afiakuit baru saja melaksanakan workshop untuk pertama kalinya dengan mengangkat tema hobi menjadi peluang dan mengandeng ketua api atau asosiasi profesi fotografer indonesia untuk menjadi pemateri dalam acara kali ini berikut liputannya selamat pagi pemirsa saya winda oktama melaporkan langsung dari aula gedung fakultas ilmu komunikasi universitas islam riau yang mana pada 25 januari 2018 afiakuit atau audio visual fakultas ilmu komunikasi universitas islam riau mengadakan workshop yang bertemakan hobi jadi peluang afiakuit juga mendatangkan langsung pemateri dari asosiasi profesi fotografer indonesia beliau adalah Julian Sitongpul acara ini juga dihadiri oleh dekan dosen dan mahasiswa fakultas ilmu komunikasi universitas islam riau dalam menyampaikan materinya Julian Sitongpul mengatakan fotografi bisa menjadi peluang bisnis ada ketertarikan sendiri ketika melihat hasil foto yang bagus untuk menjadi fotografer harus perbanyak membaca belajar dan berani mencoba fotografi riau ini harus bisa dikenal orang makanya dari pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya lalui saya mau berbagi karena hidup ini sebenarnya harus berbagi karena berbagi dengan berbagi itu sebenarnya kita bisa lebih mau belajar mau merendahkan hati ya merendahkan hati jadi sebenarnya dengan membagi berbagi itu kita sebenarnya bukan bukan mau sombong tapi menekan kesombongan sebenarnya jadi makanya saya mau berbagi kepada semua orang adik-adik yang ada di Pekan Baru ini fotografi itu ya bisa cari peluangnya seperti itu dan saya juga ingin menjadikan workshop ini bisa menyadarkan mereka bahwa fotografi itu bisa menjadikan peluang bisnis seperti itu saya Winda Oktama dan Sultan Aditya yang bertugas untuk AVF kembali ke studio Fakultas Hukum Universitas Islam Riau menjadi fakultas pertama di Universitas Islam Riau yang membuka kelas internasional untuk tahun pertama ini akan ada tiga kelas internasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau berikut memasuki semester genap tahun ajar 2017-2018 telah dibukanya kelas internasional pertama di Universitas Islam Riau tepatnya di Fakultas Hukum dengan jumlah mahasiswa yang terbatas mahasiswa dipersilahkan mengambil kelas internasional dengan syarat yaitu mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris kelas internasional ini kita lebih menggunakan bahasa Inggris saya ingin meningkatkan kemampuan saya dan saya ingin proses lebih bagus lagi kepingin aja nge-challenge diri buat gimana sih masuk ke kelas yang pakai bahasa pengantar yang pakai bahasa Inggris gitu terus juga kan nanti kalau misalnya untuk ke depannya kan bakal berguna lagi lagian nanti kalau di kelas internasional ini kan nanti juga ada sertifikat internasionalnya juga gitu jadi bakal berguna untuk ke depannya juga pihak fakultas sudah mempersiapkan rencana ini dari 6 bulan yang lalu dan program ini juga menjadi program UIR Unggul 2020 kita sudah mempersiapkan itu sejak 6 bulan yang lalu kita melakukan registrasi kepada mahasiswa yang berminat bergabung di kelas internasional itu saat ini kita sudah punya 3 kelas masing-masing untuk semester 2 semester 3 dan semester 6 ofisialnya secara resmi nanti dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2018-2019 nah yang kita buka sekarang ini adalah semacam pri persiapan kita menghadapi kelas internasional pada bulan Agustus 2018-2019 Monggo PKU menjadi wisata kuliner yang saat ini sangat diminati oleh para penikmat kuliner wisata kuliner yang berasal dari Thailand ini sangat diperima oleh warga pekan baru informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini saya berserta kru yang bertugas pamit untuk diri dari hadapan Anda jangan lupa saksikan terus Afiat News setiap pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat selamat siang dan selamat berakhir pekan sudah banyak olahan mangga yang dapat kita temui di pasaran salah satunya minuman dari negara Thailand apalagi kalau bukan jus mangga salah satu brand dari Thailand ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka gerai minuman bertema mangga di Jakarta tetapi Anda tidak perlu khawatir pemirsa di kota pekan baru tepatnya di jalan Kaharudina Sutyon kecamatan Marpoen Damai ada salah satu tempat minuman yang saat ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yaitu Monggo PKU nah pemirsa ada yang unik nih dari brand yang satu ini terletak pada keunikan namanya yaitu Monggo PKU asal nama ini awalnya dari candaan si adik kepada kakaknya yang menukar kosa kata A menjadi O idenya itu sebenarnya kayak cuma coba-coba aja sih ya kayak misalnya kamu lihat menu apa gitu di Youtube yang kayaknya enak nih coba deh di rumah nah jadi kita tuh nyobanya tuh emang niat sih soalnya kan kalau yang kita tahu ini kan istilahnya dimotivasi dari yang merk yang di Jakarta itu yang franchise dari Thailand itu kan nah cuman kita pengen coba kalau pakai manga lokal bisa gak sih gitu kan kenapa disitu bisa sampai antriannya 3 jam gitu apa sih yang dicari dari 3 jam itu gitu kita pakai manga lokal ya ada sekitar 2 bulan lah kita dapat rasa yang pas udah dapat rasa yang pas kenapa kita gak bikin usaha aja ya gitu kan paling cuman nama-nama dikit kalau masalah resep kan udah gitu masalah inti dari yang mau dijual kan udah ada gitu kan nah jadi waktu udah buka usaha yang awalnya kita mikir tuh cuman ya gimana lah orang jualan kayak biasa eh ternyata ini jadi transporter gitu di pekan baru malah jadi hits di pekan baru ya Alhamdulillah kalau kayak gitu yang menjadi ciri khas dari olahan ini ialah adanya krim yang diletakkan diantara jus mangga dan dikreasi dengan potongan berbentuk dadu ya pertama dari namanya bentuk berbeda karena kalau manggu-manggu di pasar itu udah biasa jadi kalau manggu pekan baru itu udah ciri khas jadi berasa aduh pengen ngerasain manggu pekan baru itu seperti apa gitu gimana ya karena pertama kali nyobakan itu rasanya memang beda lah gitu kan pernah beli di tempat yang lain itu rasanya kayak ada masam-masamnya kalau disini tuh kayak yang manis terus mangganya tuh potongannya tuh ya lumayan gede dari yang lain ya itu aja sih harga yang dibanggol untuk satu cup monggo TKU ini juga tidak terlalu mahal pemirsa hanya dengan 25 ribu rupiah saja anda sudah bisa membawa pulang si manis yang satu ini Winda Oktama Lawan Hartogi melaporkan untuk AFE Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton